salam planter indonesia assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh menjawab sebuah pertanyaan dari sahabat berondol apakah ada pengaruhnya bibit yang sudah dipangkas untuk bisa ditanam di lapangan apakah ada pengaruh pertumbuhannya Pak Pendi saya tanyakan usianya berapa lebih daripada setahun maka sebenarnya jawabannya adalah tidak ada ketika kita dengan benar melakukan pemangkasan pemutaran pengikatan karena bahwa putar ikat pangkas ini adalah sebenarnya sebuah treatment yang dilakukan di bibitan di usia yang sudah menjelang tua di belakang saya ini atau di samping saya ini adalah bibit-bibit dengan usia 23 bulan artinya bahwa bibit-bibit yang sudah ya dibilang over age atau ketuaan itu ya memang tua tapi apakah ini tidak bisa digunakan kalau menurut saya The Brondel sendiri bahwa bibit ini justru yang sangat bagus kita gunakan di lapangan kecelain dia adalah tahan terhadap tikus serangan tikus di tanaman belum menghasilkan kita kemudian yang kedua bahwa begitu kita tanam di lapangan faktor pembentukan pelepahnya lebih cepat walaupun mungkin butuh beberapa lama untuk adaptasi karena biasanya pada tanaman yang sudah besar-besar seperti ini akarnya sudah tembus ke dalam itu cukup jauh maka wajib diputar nanti diputar dengan benar ini tidak boleh langsung dipatahkan kalau dipatahkan gini langsung nanti kita akan kehilangan banyak akar maka pelan-pelan diginikan jangan sampai akarnya itu benar-benar habis kalau akarnya nanti habis dan paling penting lagi kalau di tanaman yang sudah besar seperti ini begitu dipindahkan ke lapangan maka potensi untuk pecahnya bola tanah sangat sedikit sekali karena di dalam larsbek sendiri sudah berisi penuh dengan tanah berisi tanah dengan yang ditumbuh dengan akar yang sangat kuat sekali di dalamnya Pak Pendi seperti ini ini pangkasan berapa lama jadi kalau memang tanaman kita memiliki umur yang terlalu tua maka dilakukan sebuah pemangkasan ini adalah satu bulan setelah pangkas kondisinya seperti ini dengan pertumbuhan apa pelopak-pelopak yang sangat bagus sekali seperti ini dan nanti ada juga video yang menyampaikan bahwa tiga bulan setelah pangkas empat bulan setengah pangkas intinya adalah seperti ini ketika kita tanaman sudah semakin tua semakin tua maka segera lakukan pemangkasan untuk menghindari faktor etiolasi yang sangat besar seperti ini contohnya ketika sudah dipangkas seperti ini maka setiap individu bibit ini mendapatkan sinar matahari yang cukup maka pembentukan bonggolnya juga mulai membesar lagi kemudian pertumbuhan tunasnya bagus dan sekali lagi tunasnya bukan tambah kuning awalnya kuning-kuning di video awal tadi mulai mengering tapi kenyataannya begitu sekarang dipangkas nanti malah tumbuhnya hijau semakin dua bulan hijau apakah ada tambahan pupuknya? tidak ada tambahan pupuknya karena bahwa di dalam tanah kita ini ini akarnya sudah sampai ke dalam kemudian kondisi nutrisinya saya kira sangat cukup maka tanaman ini akan tumbuh dengan sangat bagus dan juga ketika dipindah ke lapangan ingat bahwa salah satu musuh di tanaman belum menghasilkan adalah serangan hamba hama hewan pengerat contohnya tikus landa dan sebagainya dimana kalau kita menggunakan bibit-bibit yang tua maka dia relatif tahan terhadap serangan hama tikus yang sangat sering mengganggu di sini apakah ini tidak dimakan tikus? bisa, kalau itu agak naik dikit masih bisa tapi relatif tidak seperti misalnya kita menggunakan bibit usia 7 bulan atau 8 bulan yang masih ranum-ranumnya dibanggu di bonggolnya ini yang sangat nyaman sekali untuk dikonsumsi oleh hama hewan pengerat ini mungkin itu saja dulu yang dapat saya sampaikan intinya ingin menjawab pertanyaannya mungkin sahabat De Brundol ini seorang pemula di perkebunan kelapa sawit yang mau mencoba menanam apakah ada pengaruhnya? jawabannya adalah tidak ada pengaruhnya mau bibit usia 9 bulan mau bibit usia 21 bulan atau 23 bulan maka begitu dipindahkan ke lapangan maka berumur 0 bulan sekali lagi mau berapa pun umurnya misalnya kita nanam bibit dari bibitan ini sekitar 9 bulan, 10 bulan, 12 bulan, 23 bulan berapa pun umurnya dari bibitan ketika pindah ke lapangan maka dianggap 0 bulan tanam di lapangan jadi panen perdana itu adalah umur berapa bulan dari mulai penanaman di lapangan bukan berasal dari kecambahnya bukan berasal dari penanaman di minorseri tidak tapi adalah penanaman di lapangan tua, muda, sama saja begitu dia di lapangan kita anggap adalah 0 bulan untuk faktor berapa lama nanti panen perdana nya adalah berumur relatif sama apakah ada perbedaan dengan bibit tua atau bibit muda digunakan di lapangan jawabannya adalah tidak signifikan yang signifikan adalah serangan hamanya maka bagi para plantar dan para petani semua begitu dihadapkan dengan usia 12 bulan atau seperti 23 bulan harganya sama saya milih yang ini karena ini lebih kurang resiko untuk diserang hama dan lebih tahan pertumbuhan daunnya relatif sangat bagus nantinya yang penting adalah kuncinya adalah saat kita memindahkan jangan sampai waktu kita mangkas kita kehilangan yang namanya pedang ini nah ini pucuk ini adalah tidak boleh hilang ini tidak boleh rusak ini kalau ini nanti pucuknya hilang kadang-kadang kalau yang 10 bulan ataupun 12 bulan diangkat sini karyawan kita dicabut ini kecabut ini ditarik tangannya lepas yaudah jelas almarhum gitu nah sekarang kalau kayak gini gimana dia mau megang katanya hati-hati durinya besar-besar maka relatif pemindahan ke lapangan relatif safety yang tua seperti ini mungkin itu saja dulu yang dapat saya sampaikan semoga Allah memberikan kesehatan dan keselamatan bagi kita dan kebahagiaan tanpa syarat di bulan ramadhan yang bahagia ini dan sukses selalu dan jangan lupa salam hangat bagi keluarga anda di rumah dan semoga Allah memberikan rezeki tanpa syarat bagi kita rezeki yang tanpa disangka-sangka yang masih jomblo segera dipertemukan jodohnya di bulan cuci ini terima kasih salam planter indonesia assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini setelah pemangkasan satu bulan ini bentuknya seperti ini nih tumbuh-tubuh baru yang maka jangan biarkan tanaman kita mengalami etioliasi yang berlebihan jauh banget ini juga kalau setelah satu bulan pasti dia juga akan membagus juga nih dalam bentuk bonggolnya juga bagus-bagus nih gede-gede lah pokok-pokok ini justru kalau kita tanam di lapangan akan menghasilkan kecepatan pertumbuhan yang sangat bagus karena pelepahnya langsung gede-gede ini ini setelah pemangkasan berumur 4 bulan setelah pemangkasannya ini pertumbuhan daunnya juga sudah sangat bagus kalau kita bisa bandingkan ini ya seperti ini yakin tikus kuat makan tuh no bonggolnya segini-gini nih apalagi yang ada di pinggir-pinggir ini tuh gede-gede banget itu bonggolnya makanya saya bilang bahwa ini kalau kita menggunakan bibit-bibit tua seperti ini maka sangat-sangat apa namanya sangat-sangat tahan terhadap serangan hama ini cuma 4 bulan setelah kita pangkas nih itu udah sampai buahnya banyak banget tuh terima kasih